Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Sahabat semuanya Jumpa lagi dengan kita disini Masih dalam belajar tentang Perbaikan Matterport Laptop Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang BIOS Tentang IC BIOS Yang kita lihat disini adalah Matterport Lenovo Dengan model LA6755P Revision 1.0 Pada Matterport ini Kita bisa lihat ada dua buah IC BIOS Yang pertama yaitu Main BIOS U28 Ini IC BIOS utamanya BIOS yang fungsinya sebagai interface antara Devices dan operating system Kemudian yang kedua ada BIOS EC BIOS EC nya ini U35 Kalau pada Matterport yang lain kita lihat ada satu BIOS saja yang biasanya hanya BIOS main BIOS nya saja Pada Matterport ini kita lihat ada dua buah BIOS Kalau yang seperti ini Jika ada masalah pada EC Masalah firmware nya masalah program dari EC ini kita bisa dengan mudah memperbaikinya dengan flashing BIOS yang hanya isi kecil ini yang kita flash Tidak perlu kita nge-flash Jadi justru yang mudah seperti ini memudahkan kita untuk proses perbaikan jika ada masalah pada pada EC Jadi kita tidak perlu menggunakan tool yang tentu lebih mahal untuk flashing EC ya Kalau Kalau OIC kecil ini Ini memang beda dengan ini Ini adapter Flash nya Di tool flash nya juga berbeda Ini agak kecil Kita bisa pakai tool yang seperti ini Kita solder di yang kecil-kecil ini Ini kita sudah bisa melakukan Proses flash Lalu apa fungsi kerja dari kedua BIOS ini Tentu untuk main BIOS nya seperti yang tadi kita sampaikan Seperti BIOS pada umumnya ya Fungsinya sebagai interface Ke operating system Ke Windows Atau OS yang lain Nah untuk yang IC BIOS EC ini Lebih kecenderung ke fungsi kerjanya EC Fungsi kerjanya EC adalah Tentu mendeteksi Device-device Input ya Ada misalnya USB Terus keyboard Tombol power Dan pin-pin enable-enable Block-block yang lain Jadi misalnya pada motherboard ini ada masalah di Tombol power nya Misalnya ketika kita tekan tombol power nya Signal nya masuk ke EC Namun signal output dari EC ini Yang seharusnya dikirim ke chipset Ternyata signal nya tidak keluar Jadi signal dari push button masuk Tapi signal keluar nya tidak ada Jadi ketika kita pencet tombol power nya Signal masuk nya sampai ke sini Tapi tidak ada signal keluar apapun Yang menyebabkan Seolah-olah tombol power itu tidak fungsi Nah itu tentu Asumsi kita bahwa EC bermasalah Itu bisa kita lakukan dengan Proses flashing Flashing EC ini EC ini yang bisa diwakili oleh IC BIOS yang kecil ini Ini file BIOS nya juga Kecil sekali Hanya sekian kilobyte saja Kalau pada Lenovo ini main BIOS nya ada sekitar 2MB Ininya hanya 100 sekian kilobyte Jadi kecil sekali Yang kedua misalnya laptop bisa dinyalakan Namun ternyata ngeblank misalnya Nah itu baru problem ada di main BIOS Kita bisa flash main BIOS nya Jadi ini ada 2 buah IC BIOS yang memiliki fungsi kerja masing-masing Matterport yang menggunakan IC BIOS 2 buah ini Ini banyak sekali Biasanya ada pada model-model laptop yang terbaru biasanya Walaupun tidak semuanya juga Untuk yang lama biasanya menggunakan IC BIOS 1 saja main BIOS Jadi ini sahabat semuanya Sekilas info tentang Matterport yang menggunakan 2 buah IC BIOS Yang memudahkan kita dalam proses Perbaikan jika terjadi masalah pada Matterport Terima kasih Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih